Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di permakan Dewi jadi disini kita akan membuat pinggang dengan ban pinggang dengan karat elastis ini saya sudah siapkan panjangnya yang digunakan yaitu lebarnya 11 cm terus panjangnya kita menyesuaikan saja panjang roknya jadi kita mulai ukur kita ukur dulu nih setelah setting terus bagian kupnat kita tandai dengan kapur melingkar nah yang tengah ini kita silang buat elastisnya sini pinggang kupnat maksud saya bagian depan setiap kupnat kita tandai yang pinggang kita kosong kita bikin garis silang kita lebihkan 2 cm Hai jadi seperti ini kita mencari ukuran untuk elastisnya 23 jika 23 berarti kita butuh elastis 23 dibagi dua yaitu 11an setengah ya nanti ya nih sudah saya setrika jadi yang ditandai tadi yang di kupnat tadi itu kain kerasnya kain kerasnya kain keras terus ini sudah ini saya elastisnya saya potong 12 karena buat jahitan nanti tempat jahitan Hai nih nih kita sisakan 3,5 cm nanti kan dibalik seperti ini dan kita sisakan satu setengah di tepi mulai saja kita menjahit di bagian tepinya sudah dipasang kain keras ya nah ini ya kain keras yang ditandai pas bagian kupnat tadi pasang kain keras pas bagian pinggang itu elastis ini bagian tepi sudah saya jahit kemudian nih elastisnya yang tadi 12 cm 12,5 bisa 12 cm bisa kita ambil setengah cm sedikit saja dijahit di atas kain keras jadi ini yang bagian bawah diluruskan sama kain kerasnya ya ditarik saja enggak apa-apa Hai nih hai 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 sama sebelahnya juga kita jahit dulu kita ditindihkan di bagian kain kerasnya kita tarik kita jahit juga udah selesai langsung aja kita jahit di bagian luar roknya nih diluruskan yang bagian resleting tadi ini yang tidak dilebihkan ya ini lurus jadi langsung aja kita mulai ingat ini di luar bagian jadi di kain yang bagus di luar kita menjahitnya karena nanti apa hasil jadinya itu kita balik ke belakang kita jahit pelan-pelan langsung ini sebenarnya itu ya ada tali pinggangnya tali gesper tapi ini saya lupa langsung dijahit begitu saja tali gespernya lupa jadi nanti saya pasang belakangnya belakangan kalau misalnya langsung dipasang itu mempermudah setiap kupnat itu kita dipasang kita pasang satu-satu nah seperti ini sudah sampai di tepi nah sampai terus kita balik ya kita balik ke keluar kita lipat keluar seperti ini yang bagus ketemu yang bagus kain yang luar ketemu yang luar ini kita lebihkan 2 cm nih nanti untuk pasang pengaitnya ya Nah seperti ini ya teman-teman kita buang yang sisa kainnya kalau yang ini kita tinggal lurus saja ya kita tinggal jahit lurus saja ke bawah ini maaf videonya ini saya cepetin biar nggak makan dan durasi yang lama jadi kelihatan buru-buru gitu ya maaf ini ini sengaja saya cepetin ya nih dirapi-rapikan paling paling sudutnya sama yang tadi yang kita lebihkan 2 cm kita balik juga dan kita rapi-rapikan setiap sudutnya jadinya seperti ini tinggal kita pasang pengaitnya kita pasang dulu nih sudah saya pasang jadinya seperti ini ya teman-teman tidak saya perlihatkan cara memasangnya tapi yang jelas cukup mudah setelah kita pasang pengaitnya ini yang tadi saya katakan lupa tali gaspernya ini sudah saya pasang di setiap kupnat nih kita saya pasang empat karena apa ring harping yang cukup kecil jadi setiap gas tali gasper setiap tadi yang jahitan yang tadi pertama elastis sama kain keras itu kita jahit lagi di luar supaya kita nanti mudah buat menjahit akhirnya jadi ini setiap kita raba berasa ya tadi yang elastis sama kain keras kita jahit muter karena tadi ada empat empat jahitan jadi kita jahit semua untuk mempermudah kita menjahit nanti ini cukup mudah ya teman-teman mungkin anda penjahit yang sudah senior senior itu beda caranya dengan saya ini juga saya juga baru belajar ya masih belajar masih terus-menerus belajar ini menurut saya yang paling mudah mungkin anda yang penjahit senior itu bisa lebih mudah lagi bisa yang seperti ini jadi kalau sudah kita jahit kita jahit yang bagian nih bagian antara sambungan pinggangnya ban pinggang sama roknya jadi kita jahit yang bagian tengah-tengahnya kita buka sedikit ya tangannya jadi menarik bagian elastisnya pegang terus ditarik nah seperti ini jadinya yang bagian elastis ya tangan yang kiri menarik menahan maksudnya yang kanan menarik udah sampai di ujung udah selesai terus kemudian kita jahit yang tengahnya ini sangat mudah ya cuman kita kunci-kunci terus nah kita tarik dijahit ini tujuannya supaya apa karet elastisnya itu tetap jadi tidak bolak-balik dipakai itu nyaman seperti itu nah ini sama kita kunci terus kita tarik nah seperti ini ya teman-teman cukup mudah bagian akhir jangan lupa selalu kita kunci setelah itu kita merapikan tali gaspernya jadi kita jahit ke bawah itu satu cm terus kita tekuk ke atas nah terus kita jahit semuanya seperti itu ya caranya sama ambil ke bawah satu cm kemudian kita tekuk ke atas kita jahit lagi dikunci ya teman-teman ya terus jangan lupa sisa-sisa benang benangnya kita buangin sekalian kenapa nanti supaya kita tidak lupa jadi sisa bunang sisa benangnya nah sekalian kita rapi-rapiin kita buangin nah seperti ini tinggal satu sama ambil ke bawah satu cm kita jahit kita jahit kita kunci kemudian kita tekuk tali gaspernya ke atas terus kita jahit udah kita buangin sisa-sisa benangnya kita cek ya udah jadinya seperti ini teman-teman ya kita sudah selesai sampai ke belakang nah jadinya seperti ini kanan-kiri kita memakai elastis terima kasih sudah menyaksikan semoga bermanfaat dan semoga cukup jelas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati